Beredar sebuah narasi bahwa Singapura menjadi salah satu negara yang membatalkan semua protokol pencegahan COVID-19. Narasi ini beredar melalui grup WhatsApp baru-baru ini. Benarkah Singapura membatalkan semua protokol pencegahan COVID-19? Dari hasil penelusuran kami, faktanya hingga 13 Maret 2022, Singapura masih menerapkan sejumlah prosedur pencegahan COVID-19. Bahwa benar, Singapura tidak lagi mewajibkan karantina bagi pelancong. Namun, hal itu jika pelancong sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, pelancong harus sudah divaksinasi penuh dan dapat membuktikannya. Pelancong juga diminta menunjukkan hasil tes rapid antigen atau PCR maksimal 2x24 jam sebelum penerbangan ke Singapura. Kesimpulannya, klaim bahwa Singapura membatalkan semua protokol pencegahan COVID-19 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten jenis ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.